Istana Merdeka hari ini berhias baju adat yang dikenakan oleh para tamu. Ini adalah cara Presiden Jokowi Dodo merayakan hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia. Di akhir upacara, Presiden Jokowi memberi kejutan dengan mengumumkan lima tamu istana dengan busana daerah terbaik. Para pemenang mendapatkan hadiah sepeda. Siapa saja mereka, ini dia. Ada yang berbeda dalam peringatan proklamasi kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia yang digelar di halaman Istana Merdeka Kamisian. Para menteri dan juga undangan yang datang mengenakan busana adat. Ternyata mendapat perhatian dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi diam-diam menilai busana terbaik yang dipakai oleh para menteri dan jajarannya. Bagi yang juara, mendapat hadiah sepeda. Tak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi menyediakan lima buah sepeda. Busana adat terbaik pertama diraih oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli. Yasona mengenakan busana adat khas Nias. Dan pada kesempatan yang baik ini, telah diputuskan oleh Dewan Juri yang memakai pakaian adat yang terbaik. Yang pertama, Bapak Yasona Lauli. Selain Yasona, ada empat orang lagi yang beruntung, yaitu Osman Sabtaodang yang mengenakan pakaian adat Menangkabau, Asisten Ajudan Presiden Jokowi, Syarif Muhammad, yang tampil maksimal mengenakan busana daya Kalimantan Barat. Istri dari Jenderal Polisi Tito Karnavian, Tri Suswati, yang mengenakan busana khas Papua. Dan yang terakhir adalah Agati Suli. Agati adalah istri Wakil Ketua MPR, Mahyudin. Agati mengenakan busana khas daya. Setelah ditetapkan sebagai pemenang, Asisten Ajudan Presiden, Syarif, kemudian mengambil hadiah itu dan langsung mengayuhnya sampai pojok halaman istana. Tak mau ketinggalan, Yasona Lauli pun menaiki sepeda itu. Meski di tengah perjalanan, dia memilih turun dan menuntun sepedanya. Sementara Osman dan Agati memilih menuntun sepeda ditemani Mahyudin. Karena ini merupakan pertama kalinya juga dengan sepeda masing-masing.